Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Prodi Teknologi Informatika Yang saya Sayangi dan saya banggakan Hari ini di tanggal 20, tinggal 30 September 2002 kita akan melakukan Perkuliahan, mata kuliahnya Yaitu mata kuliah apa coba Algoritma dan Pemrograman ya, jadi teman-teman Di sini menyaksikan di Youtube, ini saya rekam Menggunakan zoom biar Teman-teman bisa melihat, kalau mungkin Ada yang belum paham Bisa mengulangi atau mengulang Dari video yang sudah saya rekam ini Oke, langsung Saja biar mengingkat waktu Kita langsung ke Mata kuliah Mata kuliah kita di Algoritma dan Pemrograman Jatuhannya dari Jumat, 16 kali pertemuan Kita awali dengan kontrak kuliah terlebih dahulu Terus Ada 16 kali pertemuan Satu UTS dan satu UAS Terus tugas setiap pertemuan Terus tugas besar di akhir semester 30% tugas Afektif Yang mana ada kehadiran Beratian Kesopanan dan lain sebagainya 30% Kognitif UAS dan UTS Serta 40% Psikomotorik Yaitu Nilai yang berasal dari Praktikum Nah, disini Di kontrak kuliah kita Ini harus terpenuhi ya teman-teman Untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Maka dari itu Mari kita Awali dengan Pertemuan pertama kita Di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini Dengan bacaan Bismillahirrahim Nah, oke Sebelum kita mulai Mungkin Kalian bisa Diawali dengan Berdoa Sesuai dengan Kehagianan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Selanjutnya Saya izin Share Share screen ya Nah Ini di share screen kita Saya perlihatkan dulu Kontrak kuliah kita Di semester ini Di teknologi informasi Prodi teknologi informasi Mata kuliahnya Yang tadi saya sampaikan ya Sama dengan Kontrak kuliah kita Di Mata kuliah lain Jadi disini 30% Afektif 30% Kognitif Dan UAS Dan PTS 40% Psikomotorik Nah Terus Selanjutnya Langsung ke Disini Simp untuk sekolah Nah disini Saya Di pengantar Algoritma Dan pemrograman Ya Kita Awali dulu Dengan teolitik Sebelum kita Meninjak ke Praktikum Karena memang sedikit Walaupun disini Mata kuliahnya Mata kuliah teori Dua SKS Tapi nanti sedikit Kita bisa Mengimplementasikan Apa yang kita pelajari Teori ini Menjadi Sebuah praktek Dalam Algoritma Dan Pemrograman Algoritma Atau Kita sebut sebagai Algoritma Atau Algoritma Berarti proses Menghitung Teman-teman Nah Al-Khwarizmi Dalam buku yang berjudul Kitab Al-Jabar Wal Mukabbala Yang artinya Buku Pemugaran Dan pengurangan Atau The Book of Restoration And Reduction Nah jadi Sejak Awal dari Algoritma Atau Perhitungan Itu sejak Tahun 780 Sampai 850 Masa ini Nah disini Sejak Mungkin semenjak Kerajaan Menjepahit Atau Kerajaan Indonesia Pada masa itu Atau mungkin Bahkan lebih tua Daripada Kerajaan-kerajaan Yang ada di Indonesia Sehingga Dulu Orang Arab Itu sudah Paham Al-Khwarizmi Dia sudah Membuat teori Tentang Algoritma Nah yang mana Disini Algoritma Saling Digunakan Atau Sangat berguna Bagi Kehidupan IoT Internet of Think Teman-teman Nah kenapa Karena Internet of Think itu Menggunakan AI Atau Algoritma Itu sebagai Processing Sebagai Otak Dari sebuah Penyelesaian Permasalahan Jadi itu Algoritma Adalah Pulutan Langkah-langkah Logis Penyelesaian Masalah Yang disusun Secara Sistematis Dan Logis Langkah-langkah Dalam Algoritma Itu harus Logis Teman-teman Harus Dapat Dikentukan Bernilai Salah Atau Benar Terus Algoritma Adalah Jantung Ilmu Komputer Atau Input Algoritma Tersebut Ditulis Dalam Notasi Bahasa Pemrograman Sehingga Dinamakan Program Jadi Algoritma Itu disebut Sebagai Dengan Perhitungan Terus Disini Algoritma Itu Dalam Notasi Bahasa Pemrograman Itu Disebut Sebagai Program Maksudnya Apa Algoritma Itu Digunakan Sebagai Mesin Atau Sebagai Alat Bahasa Pemrograman Kita Agar Dipahami Oleh Mesin Jadi Kamu Tidak Semata-Mata Membuat Suatu AI Tapi AI Ini Kamu Implementasikan Kemana Saya Contohkan Ada Sekarang Teknologi Yang Namanya Drone Drone Memiliki AI Yang Berbeda Dengan AI Motor Atau Mobil Listrik Teman Kalau AI Pada Drone Itu Sistem Dari AI Kecerdasannya Itu Misalnya Dia Ketika Pada Ketinggian Sekian Dia Akan Turun Cari Tidak Poin Aman Nanti Ketika Ada Barang Yang Ada Di Depan Jarak Berapa Meter Dia Akan Berhenti Jarak Kiri Berapa Meter Dia Akan Berhenti Jadi Seperti Itu Kalian Harus Paham Mengenai Langkah Langkah Tersebut Nah Disini Di AI Kalian Bisa Menggunakan AI Untuk Kehidupan Yang Jangka Panjang Jadi Misalnya Rumah Sekarang Menggunakan AI Kamu Bisa Menyuruh Rumah Untuk Open The Door Nyalakan Musik Nyalakan Api Nyalakan Apa Namanya Misalnya Wifi Itu Sesuai Dengan Keinginan Kalian Kenapa Seperti Itu Karena Rumah Sekarang Sudah Menggunakan Kecerdasan Buatan Artificial Intelligent AI Dibuat Menggunakan Algoritma Pemprograman Maka Dari Kita Harus Bahkan Harus Mahir Dalam Menyusun Algoritma Program Komputer Program Itu Perwujudan Atau Implementasi Teknis Algoritma Yang Ditulis Dalam Bahasa Pemprograman Terbentuk Sehingga Dapat Dilaksanakan Oleh Komputer Komputer Hanyalah Salah Suatu Komproses Komproses Artinya Melaksanakan Atau Mengeksekusi Algoritma Yang Menjabarkan Proses Tersebut Algoritma Harus Dinyatakan Dalam Bentuk Yang Dapat Dimengerti Oleh Komproses Penulisan Algoritma Ditulis Dalam Bahasa Natural Misalnya Algoritma Untuk Menghitung Luas Pengkaran Step Satu Memberi Nilai P Sama Dengan 3,14 Step Dua Memasukkan Nilai Diameter E Step Tiga Menghitung Luas A Sama Dengan P D Dibagi Dua Dikalikan Dua Step Empat Menampilkan Hasil Ini Kalau Dalam Tulisan Seperti Ini Dibentuk Dalam Algoritma Itu Seperti Apa Maka Dari Itu Kan Komputer Kan Tidak Bisa Langsung Ucuk Dapat Angkanya Maka Dari Itu Kita Harus Tulis Dulu Penulisan Algoritma Atau Procak Yang Mana Bentuk Awal Dari Suatu Program Itu Disimbolkan Dengan Lingkaran Yang Agak Simetris Tapi Kotak Kotak Elip Terus Persegi 1,2,3,4,5 Persegi 6 Terus Ada Belah Ketupat Terus Ada Persegi Panjang Terus Ada Belah Ketupat Jadi Belah Ketupat Sama Trapezium Yang Tadi Untuk Input Untuk Awal Itu Seperti Kotak Tapi Eklips Terus Yang Untuk Memberikan Inisialisasi Itu Segi 6 Terus Untuk Memberikan Input Output Itu Trapezium Terus Untuk Proses Itu Persegi Panjang Terus Untuk Percabangan Itu Apa namanya Atau Ya Atau Tidak Itu Kita Menggunakan Belah Ketupat Nah Ini Seperti Ini Kotaknya Untuk Menghitung Luas Lingkaran Start P Sama Dengan 3,14 Input Nah Nanti Ada Mesin Input Diameternya Berapa Diinputkan Terus Terus Maka Radius Dan program Berakhir Nah Ini Prochartnya Agar Mempermudah Kalian Paham Jadi Kalian Tidak Serta Merta Langsung Menulis Program Ada Ritme Alur Dari Program Yang Akan Kamu Buat Menggunakan Prochart Terlebih Dahulu Yang Mana Nanti Dalam Prochart Dituangkan Dalam Sebuah Program Jadi Itu Terus Belajar Pemobraman Memprogram Yang Berarti Belajar Tentang Metodologi Pemecahkan Masalah Kemudian Menulangkan Dalam Suatu Notasi Tertentu Yang Mudah Dibaca Dan Dipahami Bahasa Pemobraman Yaitu Belajar Memakai Suatu Bahasa Tata Bahasanya Instruksi Instruksinya Tata Cara Pemobrasian Compilernya Dan Memanfaatkan Instruksi Instruksi Tersebut Untuk Membuat Program Yang Ditulis Hanya Dalam Bahasa Itu Saja Bahasa Pemobraman Itu Dibagi Menjadi Tiga Level Yang Pertama High Level Itu Ada Bahasa Pascal Visual Pascal Helpy Terus Ada Basic Ada Visual Basic Portrain Terus Ada Kalau Java Java itu Keliatannya Masuk ke Middle Level Yaitu Bahasa C Java Dan Sebagian Terus Ada yang Bahasa Low Level Itu Bahasa Assembly Bahasa Unsur Pas Pas Komentar Dengan Tanda Bintang Komentar Apanya Terus Bintang Kurung Tutup Untuk Satu Baris Atau Lebih Dengan Tanda Kurung Buka Kurung Tutup Dikasi Komentar Untuk Satu Baris Atau Lebih Terus Variable Dan Konstanta Par Nama Identifier Di titik Dua Tipe Variable Cons Nama Identifier Sama Dengan Nilai Konstanta Contoh Par A Integer Cons B 10 Nanti Saya akan Jelaskan Apa itu Integer Apa itu String Apa itu Varchar Dan lain Sebagainya Tipe Tipe Data Dalam Pascal Integer Tadi Saya kira Itu Di WPT Ini Ternyata Ada lengkap Sehingga Tipe Tipe Data Dalam Pascal Itu Ada Integer Digunakan Untuk Bilangan Bulat Ingat Bilangan Bulat Menggunakan Integer Real Digunakan Untuk Bilangan Dengan Angka Desimal Ingat Angka Desimal String Digunakan Untuk Sederetan Karakter Karakter Itu Apa A B C D E Re Digunakan Untuk Laris Data Yang Sejenis Nah Ini Laris Data Yang Sejenis Apa A A B B Serumpun Nah Disini Operator Aritmatik Kalau Operator Pada Mesin Plus Nah Ini Namanya Penambahan Tipe Datanya Integer Bisa Real Tipe Hasilnya Integer Real Nah Dalam Algoritma Seperti Apa X Plus Y Min 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 Itu Apa Pengurangan Contohnya Seperti Apa Result Result Itu Ya Angka Yang Diinginkan Dikurangi 1 Jadi Seperti Kali Perkalian Nah Perkalian Simbolnya Angkanya Nanti Dimasukkan Dengan Apa Dibagi Nah Hasilnya Dibagi Dengan Apa Harus Paham Penjabaran Dalam Sebuah Algoritma Div Pembagian Bulat Mod Sisa Unery Sigen Identity Unery Min Sigen Negation Nah Jadi Itu Jadi Kita harus Paham Operator Relasi Sama Dengan Tipe Datanya Itu Ada Bulian Kurung Buka Kurung Tutup Atau Lebih Besar Lebih Kecil Tidak Sama Dengan Nah Ini Tipe Datanya Bulian Disini Kalian Harus Paham Tentang Operator Operator Pada Algoritma Teman Teman Nah Yang mana Itu ada Operator Sama Dengan Kurung Buka Kurung Tutup Lebih Kecil Dari Lebih Besar Dari Kurang Dari Sama Dengar Lebih Dari Sama Dengar Nah Jadi Harus Paham Terus Operator Logika Not N Or SOR SEL Dan SJR Harus Harus Paham Ada Beberapa Operator Logika Nah Operator Bolehan Ada Not N Or XOR Ini Nanti Ketika Saya Ngajarin Online Pasti Kalian Juga Akan Rasa Malas Maka Dari Itu Kita Rekat Dulu Pembelajaran Kita Nanti Di Pertemuan Kedepan Apa Maka Dari Itu Saya Sampaikan Biar Kalian Tidak Asik Ada Operator Operator Itu Apa Aja Ada Bolehan Logika Relasi Terus Disini Ada Latihan Menggunakan Bahasa Pertama Itu Turbo Pascal Yang Di Sebelah Kanan Del Bi Bahasanya Ini Nyari Apa Ternyata Nyari Pi Rumusnya Pi Cari Luas Lingkaran Luas Lingkaran Yang Mana User Kalau Dalam Turbo Pascal Itu Dimulai Dengan CTRL Kalau Delpy Itu Form Terus Begin Sama Radius Sama SIRP Sama Writland Sama Disini Perbedaannya Terletak Pada Bahasa Turbo Itu CRT Ditek Koma Kalau Delpy Itu FORMS Ditek Koma Terus Program Latihan Satu User Form Ditek Koma Far Masuk Integer MSK Itu Masuknya Tipe Datanya Masuk Yang Berupa Tangka Integer Terus Begin Dimulai Terus Selanjutnya Write Berapakah Umur Anda Nanti Ada Aplikasi Yang Muncul Nanyain Ada Kayak Pesan Muncul Berapakah Umur Anda Kamu Ngitung Input Disitu 12 Masuk Masuk Kedalam Integer Kalau Enggak Nanti Muncul Lagi Berapa Umur Anda Kalau Enggak Sesuai Seperti Itu Mungkin Ada 17 A Kan Enggak Ada 18 Yaudah 18 19 19 Terus Writland Baru Masuk Tahun Hebat Sekali Read Learn N Nanti Akan Muncul Notifikasi Nama Kamu Siapa Umur Sama Berapa Jadi Seperti Itu Terus Selanjutnya Yaitu Kontrol Program Struktur If Then If Kondisinya Apa Kemudian Apa Terus Kontrol Program Jika If Kondisinya Then Begin Statement Yang Dijalankan Terus N Tanpa Titik Koma Nah Ini Kalian Masih Belum Paham Ini Nanti Akan Saya Ajari Bagaimana Secara Menyusun Bahasa Algoritma Nah Ini Intinya Kalian Harus Paham Paham Dulu Ternyata Pembahasannya Seperti ini Bahasa Perulangan Terus Break Continue Exit Prosedur Variable Function Terus Ini Paling Akhir Function Maka Dari Itu Ini Disini Nanti Akan Kita Lebih Mudah Ketika Kita Itu Nanti Tetap Muka Nanti Saya Akan Mengajari Kalian Bagaimana Menyusun Algoritma Yang Baik Yang Sesuai Dengan Yang Dienginkan Oleh User Misalnya Seperti Itu Maka Dari Itu Kalian Harus Belajar Fungsi Fungsi Ada Boolean Integer Parse Integer Parchar String Dan Lain Sepertinya Terus Fungsi Pembagian Perkalian Itu Kalau Dalam Dunia Algoritma Itu Nulisnya Seperti Apa Nah Seperti Itu Yang Perlu Kalian Ketahui Dan Disini Saya Memiliki Tugas Kalian Buat Rumus Menghitung Luas Persegi Panjang Luas Persegi Panjang Menggunakan Klocar Tugasnya Itu Jadi Kalian Membuat Klocar Menghitung Luas Persegi Panjang Kalian Tahu Rumus Apa Dulu Terus Dibuat Dalam Klocar Seperti Apa Itu tugas Kalian Kalian Kerjakan Dan Dikirim Pia Email Emailnya Yaitu Saya tulis Disini Oke Sebentar Email Dikirim Disini MP MP K E-mail Jadi Emailnya Kalian Membuat Klocar Dalam Word Nanti Atasnya Nama Name Prodi Terus Terus Tugas Tugas Klocar Algoritma Dan Pemrograman Jadi itu Mungkin itu saja Kalian harus Mengerjakan Maksimal Senin Tanggal Tanggal Tenggal Tenggal Tiga Tiga Oktober 2022 Pukul 0 9 00 Nah ini terakhir Maksimal Pengumpulan Dari tugas Membuat Klocar Yang tadi Saya jelaskan Mengenai Pembuatan Pemrograman Standar Pemrograman Menurut saya Tidak begitu Susah Nanti Kalau kalian Lihat video ini Di-repeat Di-repeat Caranya Seperti apa Saya tunggu Tugas kalian Semakin Cepat Maka Semakin Baik Oke Di-emailnya mpynk At Email.com Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan Saya Mengucapkan Mohon maaf Masih belum Bisa bertemu Tata Mungkin Di minggu depan Saya Insya Allah Sudah ada Dikasih Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam semangat Dan salam Sopras Teman-teman Prodi Teknologi Informasi Politeknik Semen Indonesia Jaya Sampai jumpa 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 Terima kasih.